Potret diri Farogut Faroksad kepada Sirin Neshad Dalam gelap sempurna ini, hanya setitik nyala berpindah-pindah dari bibirmu ke bibirku Kau tak dapat melihat wajahku dan aku hanya berupaya membayangkan wajahmu Mungkin aku adalah mempelaimu, iam pasti inilah jeda antara persetubuhan Sebatang rokok sudah kau nyalakan dan kita menghisapnya bergantian sambil menanti kemesraan berikutnya Jika masih ada Kau tentu ingat antingan tingku adalah dua pasang buah ceri dan kuku tanganku terbungkus ke lopak dahlia Dalam upacara berlimpah cahaya itu, kau dan semua orang leluasa memandangku Sementara aku hanya runduh ke lantai menigi sepasang kakimu Kau segempal menara kaum majusi, tapi aku akan menebangmu Demikianlah aku berkata dalam hati di hadapan Tuhan Kadi Sudah berapa lama kita di kamar ini? Berjam-jam barangkali? Sebab masih terdengar langkah polisi rahasia sang sah mencari nun di luar sana Atau bertahun-tahun barangkali Sebab kita juga merasa bebas menikmati hujah para buah Biarkan saja gelap yang kian luas ini Meski kau mendaki tubuhku Aku mau kau tetap tak mengenalku Jikapun aku sungguh-sungguh telanjang Maka cobalah membayangkan wujudku di antara semua pengungkus seluruh tubuh dengan kain hitam di jalanan Siapa pemilik tubuh mereka? Tubuh kami sebenarnya Nokta nyala rokok yang beredar di antara kita sesekali mampu juga menerangi tubuhku Tapi janganlah terpukai oleh dadaku Yang akan membuatmu dahaga belaka Sepasang mata air di puncak busung dadaku yang kau hasratkan akan kusimpan hanya untuk anakmu kelak Sesekali ku hembuskan asap putih langsung ke tubuhmu untuk sedikit melunakkan kelep jenuh tak terperih Percayalah Gelung asap ini mampu membawa kembali bayangan kad dari kum isfan atau nishapur ke mataku Barangkali kad yang telah mengukuhkan kita sebagai pasangan suci Maka bolehlah aku menghisap sungai di lidahmu dan menyadap getah di pangkal pahamu tanpa rasa berdosa Dan aku menumbangkanmu Membangkitkanmu kembali merebut rokokmu Semasa alih itu mengira aku sekedar makmummu Juru masakmu Ladang seburmu Pencuci bajumu Kau tahu Sudah berapa lama kita disini? Betapa kita dengar kaum mahasiswa mulai gencar baris berbaris di berbagai pelajar dan alun-alun Mereka memanggili namamu Mengajakmu menggulingkan sang syah Atau mengelu-elukan sang ayatullah Atau memerangi samjel ma'amni bukan dezar Jika aku mulai hamil Pergilah mengendap-endap ke haribaan mereka Tapi jangan lupa bawakan jendela dan sebagian matahari kemari Agar aku leluasa melihat kaum perempuan berwarna hitam negam itu Dan aku akan belajar bagaimana memahirkan mata pada lubang hijab seperti mereka Kini biarkan dulu bibir kita bertukar titik nyala dalam gelap ini Naikkanlah, turunkanlah, sampai kemesraan berikutnya Jika masih ada, jangan pernah mereka-rekah wajahku Aku tahu Puntung ini tengah mengeras oleh kerak noda merah Darahmu atau cat bibirku Sampai aku merubuhkanmu lagi Terima kasih Terima kasih